Intro Halo om, selamat pagi buat kita semua kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis April 2024 sebelum kita lebih jauh membaca dan menunggkan firman Tuhan terlebih dahulu kita minta kekuatan dalam doa kita berdoa Bapak Sorgawi, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan masih izinkan untuk kami lalui kami anak-anakmu selalu haus akan firman Tuhan maka sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini kami mau membaca dan menunggkan firman Tuhan korniakan kami hikmatmu Tuhan sehingga kami boleh mengerti dan memahami firmanmu terlebih kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami bersabdaya Tuhan kami telah siap membaca dan merenungkan firmanmu dalam nama Tuhan Yesus Amin Pembacaan kita terambil dari kejadian pasal 30 ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-43 dibawah judul Yaakub memperoleh ternak Setelah Rahil melahirkan Yusuf berkatalah Yaakub kepada Laban izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upaku selama aku bekerja padamu supaya aku pulang sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu tetapi Laban berkata kepadanya Sekiranya aku mendapat kasihmu telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau lagi katanya tentukanlah upamu yang harus kubayar maka aku akan memberikannya Saud Yaakub kepadanya engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini jadi bila kedapat aku bekerja untuk rumah tangga aku sendiri kata Laban apakah yang harus kuberikan kepadamu jawab Yaakub tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan diri dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik itulah upaku dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upaku segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba anggaplah itu tercuri olehku kemudian kata Laban baik jadilah seperti perkataanmu itu lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang segala yang ada warna putih pada badannya dan serta segala yang hitam di antara domba-domba dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga kemudian Laban menentukan jarak tiga hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yaakub maka tetaplah Yaakub mengembalakan kambing-domba yang tinggal itu lalu Yaakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar pohon badam dan pohon berangan dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum sehingga tepat depan kambing domba itu adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu maka anaknya bercoreng-coreng berbintik-bintik dan berbelang-belang kemudian Yaakub memisahkan domba-domba itu dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam diantara kambing domba laban demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba laban dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat maka Yaakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu tetapi apabila datang kambing domba yang lemah ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya jadi hewan yang lemah untuk laban dan yang kuat untuk Yaakub maka sangatlah bertambah-tambah harta Yaakub dan ia mempunyai banyak kambing domba budak perempuan dan laki-laki untah dan keledai amin tema perunuhan kita pada pagi hari ini sama tetapi berbeda percakapan Yaakub dan Laban sangat menarik yang sepintas memiliki sudut pandang yang sama pada ayat 27 Laban mengakui bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau dan ayat 30 Yaakub mengakui bahwa Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini ternyata motifnya berbeda Laban memiliki motif mengambil hati Yaakub karena keuntungan yang telah diperolehnya melalui kerja keras Yaakub ternak peliharaan bertambah sangat banyak dalam penjagaan Yaakub Laban sebenarnya fokus pada dirinya sendiri dan berusaha mengambil hati Yaakub dengan mengeluarkan kata-kata yang baik sekiranya aku mendapat kasihmu tentukanlah upamu yang harus kubayar Yaakub sudah cukup mengenal Laban yang telah mengubah-mubah upah yang sudah disepakati Yaakub bukan meminta upah dari sudut pandang Laban Yaakub meminta upah dari sudut pandangnya dan demikianlah disetujui Laban Yaakub memiliki motif yang berbeda masa kerja sudah selesai dan sudah mendapatkan keluarga besar dari Laban atas rasa tanggung jawab kepada keluarganya Yaakub meminta kepada Laban untuk diizinkan membawa keluarganya ke negerinya Kanaan Yaakub percaya kepada pemeliharaan dan janji Tuhan Tuhan memberkati Yaakub dengan harta yang banyak meski sama-sama melihat dari sudut pandang Tuhan namun motif berbeda maka hasil atau berkat juga sangat berbeda Amin Mari kita berdoa Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau yang terus-menerus memberkati hidup kami Kami sungguh percaya ketika Tuhan mencurahkan berkat-berkat kepada Yaakub maka Tuhan juga akan mencurahkan berkat-berkat bagi kehidupan kami semua Kami berdoa buat semua anggota jemaat Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami masing-masing Kiranya saat ini sedang sakit Tuhan pulihkan Yang bersuka cita Tuhan memberkati sehingga kami semua tidak lupa untuk bersyukur atas karya Tuhan dalam hidup kami Berjalanlah bersama kami Tuhan di sepanjang aktivitas kami hari ini Ampuni salah dan dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Terima kasih.